Femmes, biasanya kan abis jalan-jalan lapar. Mau menu apa nih? Kuliner krengsaangan daging tadi memang nikmat, tapi masakan berbahan utama ikan patin yang satu ini juga gak kalah lezat. Ikan patin kuah belimbing ulu, duh gak kebayang segernya ya Femmes. Perpaduan ikan patin dengan rasa kuah yang gurih, asam, dan pedas, yang ini pasti seger. Selain memberi asam, campuran belimbing ulu dalam masakan berfungsi untuk menghilangkan bau amis, terutama untuk keolahan ikan Femmes. Belimbing ulu atau sering juga dikenal dengan nama belimbing sayur, biasanya jadi alternatif pengganti asam jawa atau tomat. Ikan patin bisa menjadi alternatif makanan kaya nutrisi, tapi dengan harga terjangkau loh, soalnya memiliki kandungan lemak tak jenuh yang mencapai 50% dari total keseluruhan nilai gizi yang dikandungnya Femmes. Lemak tak jenuh berguna memperbaiki pembuluh darah yang tersumbat, sehingga bisa terhindar dari penyakit kardiofaskular seperti jantung dan stroke Femmes. Pertama-tama bawang merah, bawang putih, dan kunyit dihaluskan terlebih dulu Femmes. Kunyit gak cuma sekedar memberikan warna pada makanan. Penambahan rempah yang satu ini juga memperkaya cita rasa masakan. Belum lagi manfaatnya yang baik untuk kesehatan, karena memiliki sifat antibakteri, anti-inflammasi, bahkan antioksidan kuat yang mampu menjadi obat alami untuk meredakan berbagai penyakit Femmes. Karena tidak menggunakan santan, sebagai penggantinya kita tambahkan kemiri untuk memberi rasa gurih. Kandungan asam amino non-esensial yaitu asam glutamat pada kemiri, memberikan rasa nikmat layaknya MSG Femmes. Tumis bumbu sampai matang, ditandai dengan bumbu yang mulai menggumpal. Beri air dan aduk supaya bumbu berata. Kemudian masukkan potongan ikan patinnya sebelum airnya mendidih ya Femmes, agar matang secara perlahan. Jangan terlalu sering diaduk atau dibolak-balik ya Femmes, supaya ikannya gak hancur. Terakhir, beri potongan belimbing guluh ya. Buah yang satu ini mengandung banyak vitamin C alami, yang berguna sebagai penambah daya tahan tubuh Femmes. Selain sebagai bumbu masak, belimbing guluh sering dimanfaatkan untuk pembuatan sirup dan manisan. Bahkan jadi obat sariawan, sakit perut, rematik, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Wih, gimana Femmes? Tertarik buat mencobanya? Cocok loh untuk jadi menu makan siang kalian nanti. Hihihi